Penyanyi Raisa Andriana siap mengkelar konser megah berkajuk Raisa Live in Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Februari 2023 mendatang. Konser itu rupanya sudah direncanakan sejak 2020 lalu, namun harus tertunda karena pandemi COVID-19. Atas konser tunggalnya itu, Raisa pun mengungkapkan rasa haru sebab konser impiannya kini sudah di depan mata. Ia semut menceritakan momen saat 2020 lalu ketika ia harus membatalkan konser tunggalnya akibat pandemi COVID-19. Diakui ibu satu anak itu, ia sempat patah hati karena batalnya konser di tahun 2020 lalu. Namun kini akhirnya dirinya bisa mewujudkan hal tersebut di tahun 2023. Berarti kasus pandemi sudah cukup meredah, namun Raisa dan timnya tetap meyakinkan bahwa pegelaran konser akan mematuhi protokol kesehatan. Ia pun yakin kini sudah banyak orang yang paham akan hal tersebut. Demi kesuksesan konser tunggalnya itu, Raisa melakukan beberapa persiapan di antaranya latihan vokal. Ia juga melakukan persiapan fisik dan stamina. Raisa bahkan menyiapkan mentalnya dengan menonton lagi video dokumentarnya. Hal itu untuk mengetahui apa yang membedakan interaksi dengan penonton dari konser biasanya. Nantinya istri Hamis Daud itu akan bawakan lebih dari 20 lagu yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Konser akan berlangsung selama sekitar 2 jam. CEO Juni Konser, Adrianto Pratono, berharap konser Raisa ini bisa menjadi sejarah sebagai pegelaran tunggal penyanyi perempuan pertama di Indonesia dalam skala besar yakni di stadion. Bahkan menurutnya dari rentang waktu 1990 sampai 2020. Belum ada penyanyi perempuan yang menggelar konser tunggal di KPK. Hal ini pun akan menjadi momentum bersejarah bagi Raisa dan industri musik tanah air. Ada pun pemesanan tiket Raisa Live in Konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan mulai digelar pada 25 November 2022 dan dijual mulai harga 100 ribuan rupiah. Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal menampung penonton konser sekitar 37 ribu orang. Diketahui Raisa merupakan penyanyi solopop asal Indonesia yang eksis selesai merilis single pertama berjudul Serba Salah pada tahun 2011. Raisa juga pernah meraih penghargaan Ami Awards 2012 dengan kategori penyanyi pendatang baru terbaik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!